BBKSD Riau serahkan 4 ekor owa ungko ke Palembang untuk rehabilitasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSD Riau menyerahkan 4 ekor owa ungko kepada BBKSD Palembang untuk dilakukan rehabilitasi. Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi. 4 owa ungko yang diserahkan merupakan hasil sitaan dan penyerahan dari masyarakat selama setahun terakhir ke BBKSD Riau. Proses pengalihan ke BBKSD Riau bertujuan untuk memastikan kelayakan satwa tersebut sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya di kawasan konservasi. Tujuan 4 owa ini di kami sedang dilakukan upaya rehabilitasi dan kami untuk memastikan lebih lanjut terkait dengan upaya rehabilitasi ini kami mengirim ke pusat rehabilitasi yang ada di Sumatera Selatan yaitu di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatera Selatan. Tujuannya mungkin apa gitu? Yang pertama kita ingin memastikan di sana di pusat rehabilitasi owa ini bisa dilakukan pematahuan secara intensif untuk bisa betul-betul dipastikan bahwa keempat owa ini sudah layak untuk dilakukan rehabilitasi atau pelepasliaran. Kalau misalnya sudah gitu, itu akan langsung dilepasliarkan atau gimana Pak? Sudah barang tentu mereka sudah punya mekanisme dan juga punya parameter untuk proses pelepasliaran dan pasti mereka juga akan memberitahukan kepada kami jika memang saatnya sudah dilakukan untuk pelepasliaran.